Hai, aku Acalia. Aku mau sedikit cerita tentang hal-hal yang tak pernah aku sangka selama setahun kebelakang. Dan ini ceritanya. Tahun 2019 aku diawali dengan hal-hal yang istimewa. Follower Instagramku next seketika sejenak namaku melayang di atas permukaan. Hingga orang-orang mengingat kata-kata yang aku sebutkan. Hei, jinanko! Nah, memasuki pertengahan bulan pertama mulai disebukan dengan hal-hal yang penuh drama. Dari sindiran yang menghampiri hingga persetuan hati saat akan memilih fokus pada kreasi atau skripsi. Alhamdulillah aku tak salah pilih skripsi yang buatku tamat dengan nilai yang lumayan tinggi. Namun sejenak karyaku terhenti, followersku naik berhenti. Tetapi ini tak membuatku depresi karena mereka telah kuedukasi kalau ku mau fokus skripsi. Tahun ini berjalan begitu cepat, sampai-sampai aku tak ingat. Alhamdulillah progresku meningkat, perlahan ambisiku dapat. Hingga saat ini aku masih tak menyangka dengan apa yang aku punya. Aku sangat berterima kasih kepada keluarga ku yang selalu setia mendukungku, mengingatkanku, menguatkanku, melindungiku dari orang-orang yang akan menjatuhkanku. Aku juga berterima kasih kepada kamu yang telah menemaniku dalam beberapa waktu. Terima kasih selalu ada untukku serta memaklumi sifat egoisku. Terima kasih telah menerima keputusanku dan terima kasih juga telah menjadi teman baikku. Serta teman-teman yang baru aku kenal dekat, kita berada di lingkungan yang mengikat, wadah yang baru untuk menuangkan ide yang seru. Ada yang salah karena kita berkarya dengan suka cita. Dan juga teruntuk teman-teman online ku, terima kasih banyak telah mendukungku. Terima kasih telah setia mengikutiku walau kadang videoku ada yang tak lucu. Terima kasih untuk kalian yang telah memberikan masukan yang dapat membuatku lebih baik ke depan. Mungkin tahun ini menjadi permulaan dalam melakukan perjalanan kehidupan. Dan semoga di tahun 2020 nanti apa yang telah diwislisi harus terwujud dalam kenyataan ini. Mari sambung tahun 2020 ini dengan mimpi-mimpi yang mungkin kau pikir tak akan terjadi. Jangan takut mimpi karena kau tak sendiri. Aku ada di sini karena kita satu frekuensi. Selamat tinggal tahun 2019 dan selamat datang tahun 2020. Aku menyambutmu. Acalya in here and stay open-minded. Jangan buyan. Peace out.